Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Bagaimana kabar sobat semuanya Baik-baik saja ya Semoga selalu sehat Iman pun berada ya Kali ini saya akan sharing lagi teman-teman Tentang Tentang harddisk ya Tentang lokal disk Untuk teman-teman yang lokal disknya Sudah dibagi-bagi Terus mau digabung lagi Caranya ada disini Biasanya kan tutorial itu Cara membagi Tapi sekarang mah cara menggabung Nah ini kan Maunya teman-teman mau CD aja Ini tapi ada E gitu Ini tuh laptop baru ganti SSD Jadi ini sistem tuh ya Gak ada datanya Tapi si Lokal disknya penuh Tapi itu bukan data gitu Mending digabung aja ke D Biar ruangnya lebih besar Karena ini sistemnya sudah ada di C ya Ini sistem juga Cuma sistemnya sudah dipindahin ke C Di cloning Kayak gitu Jadi si data E ini Bukan data Artinya sistem doang Jadi untuk cara menggabungkannya Ini kita tanpa menghapus data Yang ada di D Kita hanya menghapus Yang ada di E saja ya Yang sistem ini Atau teman-teman Kalau misalkan ada data penting Dipindahin dulu Di salah satu Partisinya Di E nya Atau di D nya ya Pindahin dulu kemana gitu Karena emang Proses penggabungan ini Harus ada yang dikorbankan Atau dihapus dulu Datanya Untuk cara menggabungkannya Teman-teman Memerlukan aplikasi Yang bernama Partision Widger Ya Namanya Mini Tool Partision Widger Silahkan teman-teman Konekkan internetnya Terlebih dahulu Dan buka browser ya Ukurannya kecil Sekisaran 8 MB lah 8 MB ya Tulis aja disini Download Mini Tool Mini Eh Mini Tool Mini Tool Partision Widger Ya Yang ini aja Gak apa-apa Nanti tampil Seperti ini Ya Yang atas juga boleh Teman-teman Cuma saya pilih Yang 2021 Ya Yang lebih baru Selanjutnya Teman-teman Tinggal Scroll Lagi ke bawah Ya Scroll ke bawah Nah Disini teman-teman Tinggal di klik aja Download Now Lalu tunggu Beberapa saat Nanti dia akan Terdownload otomatis Ditunggu aja Nah Mulai download ya Ukurannya kecil 20 MB Ternyata Cepet ya Ini aplikasinya Berfungsi banget Untuk membagi Bisa Menggabungkan Bisa Kayak gitu Cara menggabungkan Gimana mas Ada Dicek aja Di playlist ya Masalah harddisk Oke Ini kita cari Aplikasi yang kita Tadi download ya Sekarang kita Double klik Untuk Menginstallnya Kalau ada tulisan Yes no Silahkan Pilih Yes Nah Pilih yes Nanti Tampilan awal Mau install Tinggal di ok Saja Selanjutnya Setuju ya Langsung Next Next lagi Next lagi Yes Sampai finish Tinggal ditunggu saja Prosesnya paling ini Beberapa detik lah Cepet ya Nah Cepet Tinggal di klik finish Nanti dia akan terbuka Softwarenya otomatis ya Akan terbuka Seperti ini Oh ini Ke browser-browsernya Close aja Nah Ini pemberitahuan Update ya Dino saja Ini tampilan awal Seperti ini Teman-teman Jadi teman-teman Harus mengorbankan Data Kita akan menghapus Data E Karena data E kan Bukan data Dia cuma sistem ya Karena sistem aslinya Kan di C Kalau di E Udah gak kita pakai Jadi untuk Cara menghilangkannya Klik kanan Ya E Di close dulu Klik kanan Local disk Yang akan kita Format Pilih Delete Nah Selanjutnya Kita Klik kanan Di local disk D Yang mau kita Gabungkan Pilih Remove Size Nanti tinggal Digeser aja Artinya ini apa Si E Digabungkan Jadi D Nanti E Gak ada Jadi dia bergabung Dalam D Selanjutnya Klik Fli Untuk Memproses Nah ini sudah selesai Mudah ya Cepet Nah kita cek Coba Si E nya Udah gabung Belum Nah sudah pasti Udah gabung Udah jadi D aja E nya udah gak ada Itu ruangnya Jadi lega Seperti itu Jadi untuk Teman-teman Yang C nya penuh Bisa pakai Cara ini Yang C nya penuh Jadi kita Ngambil data Dari local disk SD gitu Bisa Seperti itu ya Paham ya Kalau misalkan Belum paham Ditanyakan lagi Di kolom komentar Kalau misalkan Udah paham Alhamdulillah Ya Itu Tanyakan aja Kolom komentar Kalau misalkan Saya Lama balas Berarti saya Lagi nyerpi Karena saya Tukang service Oke teman-teman Terima kasih Sudah hadir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih